Informasi pertama di seputar Bandung Raya Malam memirsa akibat intensitas hujan yang tinggi di wilayah kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, siang tadi. Sungai Cidamar meluap dan merendam ratusan rumah warga yang ada di pinggiran sungai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun dari kejadian ini tiga rumah warga mengalami rusak berat. Inilah suasana warga yang sedang membersihkan sisa-sisa lumpur yang memasuki rumah mereka saat terendam banjir. Akibat luapan sungai Cidamar yang menerjang kampung limbangan, desa Kertajadi, kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Akibatnya 300 rumah di kampung tersebut terendam banjir setinggi 1 meter. Warga panik karena banjir semakin membesar sehingga warga yang rumahnya berdekatan sungai sementara mengungsi ke kampung Leo yang dianggap lebih aman agar tidak adanya korban jiwa. Namun banjir bandang ini tidak berlangsung lama, sekitar 1 jam merendam rumah warga. Setelah air surut selama 1 jam, akhirnya sebagian warga kembali ke rumahnya masing-masing dan membersihkan material akibat terbawa banjir bandang. Sementara sebagian warga lainnya masih mengungsi di tempat yang aman karena takut banjir bandang terjadi kembali. Menurut warga setempat, banjir bandang ini terjadi setiap setahun sekali. Namun pada tahun ini, banjir bandang merupakan banjir yang terparah dibanding tahun lalu. Rumah yang hancur berapa rumah? Yang hancur 1, 2, 3 rumah yang dibawa. 3 rumah? Yang terancam? Yang terancam? Yang terancam, di sekitar rumah pemimpangan saja, yang dibakar ke ASEAN, kurang lebih 300 rumah. 300 rumah. Nah untuk sementara warga dikungsikan kemana Pak Kades? Sementara dia cepat, kalau ada situasi ini hujan terus kembali kelas, mungkin akan berjelasan atau... Warga berharap agar tanggul di pinggir sungai Cidamar bisa dibangun lebih tinggi oleh pemerintah Kabupaten Cianjur agar luapan sungai Cidamar tidak membanjiri pemukiman warga. Sementara itu, akibat dari kejadian ini, 3 rumah warga mengalami rusak berat akibat banjir bandang.